Teman-teman, sore ini kami datang seorang tamu, diaspora Indonesia, Bagus Birawa. Selamat sore, Mas Bagus, apa kabar? Selamat sore, Pak Antuan. Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini saya tadi tanya sama istri, Bagus Birawa itu seperti nama dalam cerita wayang, dan ada nuansa Balinya. Bagaimana ceritanya itu? Kalau nama saya itu sendiri, kalau Bapak saya cerita dulu itu memang mengambil dari kisah perwayangan. Betul ya? Betul sekali, Pak. Birawa itu seingat saya seorang satria, orang lebih seperti itu. Jadi ya, enggak-enggak perkasa, katanya. Tapi asalnya dari Makassar, Bugis ya? Ya, kalau ibu saya aslinya dari Makassar, dari Bindrang. Kalau ayah saya itu dari Mojokerto, Jawa Timur. Oh, jadi mix ini ya? Campur ya? Ya, jadi Jawa dan Sulawesi. Sulawesi ya, oke. Pertama kali, Good Morning, saya mengucapkan terima kasih, sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa di Tiongkok? Oke, kalau saya bisa jawab singkat itu, jadi awalnya saya beberapa kali meng-apply untuk beasiswa, dan beberapa kali juga ada tawaran dari beberapa negara, tapi nyantulnya itu ya, Alhamdulillah rezekinya di Tiongkok gitu, Pak. Jadi memang kalau saya bisa, apa namanya, jelas balik dulu waktu saya mencari-cari beasiswa untuk melanjutkan studi S3 saya itu ya, mungkin Tiongkok itu, kalau boleh saya bilang, opsi terakhir. Karena di benak saya itu ya, dari apa namanya, sudut pandang mechanical engineering, kibratnya pasti pertama ke, kalau enggak ke Eropa atau ke Jepang. Nah, itu beberapa negara yang memang saya sempat apply, tapi saya sudah, beberapa profesor sudah saya dekati, tapi mungkin memang belum pas. Jadi kebetulan terakhir itu, bukan terakhir sih, jadi ada salah satu teman saya juga, teman S2 saya yang berasal dari Laos dan Kamboja, saya sempat kontak dengan mereka waktu itu, dan mereka sudah mulai studi S3 mereka itu di Tiongkok, dan saya tanya ke mereka bagaimana prosedurnya, dan mereka memberikan informasi dan link ke saya, jadi saya itu coba tempuh jalur itu, dan alhamdulillah dengan beberapa tahap yang dilalui, rezekinya memang di situ, jadi terima saya untuk beasiswa di Tiongkok. Oke. Apa tah orang Melayu, orang Indonesia yang berbunyi, manusia merencanakan Tuhan memutuskan, seberapa banyak apa tah tersebut berlaku dalam kehidupan, Mas Bagus? Ya, kalau pepatah itu mungkin, kalau saya ambil dari pengalaman saya untuk studi di Tiongkok ini, ya itu, sangat-sangat mengena gitu Pak, jadi ya awalnya memang saya sudah siapkan semua portfolio saya, sudah lengkap, dan sudah ada beberapa universitas yang saya tuju gitu loh, untuk mengajukan beasiswa untuk S3, tapi mungkin Tuhan berkata lain gitu Pak, jadi setelah saya, kebetulan saya waktu itu juga sambil bekerja di bidang mechanical engineering, jadi memang, jadi saya, apa namanya, ada beberapa opsi, jadi apakah saya, kalau memang saya diujinkan oleh Tuhan, untuk studi S3, ya saya lanjut, tapi kalau memang belum diujinkan, ya saya lanjutkan, apa saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya di bidang mechanical ini gitu, jadi sembari waktu berjalan, mungkin sekitar hampir 2 tahun itu saya mencari-cari kesempatan untuk bisa belajar lanjut doktoral saya, dan ya sampai satu titik itu, jadi yang mungkin saya juga nggak kepikiran, dan sama Sally nggak ada benak untuk bisa pergi ke Tiongkok, itu tiba-tiba ya mungkin Tuhan merencanakan ke sana, dan ya Alhamdulillah, jadi setelah saya diterima di Tiongkok, saya studi di sana 5 tahun, dan itu betul-betul membuka, membuka wacana cakrawala baru, jadi karena memang di keluarga saya juga, memang kalau kakak saya lanjut S3-nya di Surabaya, adik saya lanjut S3-nya di Australia, dan orang tua saya juga nggak ada benak sama Sally untuk awang-awang untuk bisa pergi ke Tiongkok gitu, dan ya saya sendiri yang mungkin membuka jalan gitu, jadi untuk bisa. Jadi dalam satu keluarga itu ada yang lulusan Australia, dan ada lulusan Eropa ya? Oh bukan, kakak saya dari Surabaya. Surabaya, ya. Ya, tapi ada saya dari Australia. Menarik ya, perbedaan-perbedaan apa dalam bidang engineering-nya? Indonesia, terus Tiongkok, terus kemudian Amerika, perbedaan apa dalam pemberatannya di mana? Apa perbedaan? Kalau kita lihat lebih advance, mungkin perbedaan itu. Karena engineering kan selalu evolve, jadi dari zaman ke zaman itu pasti selalu ada inovasi-inovasi baru. Jadi kalau memang kita lihat ke belakang, engineering itu majunya memang mungkin di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika. Jadi mereka betul-betul menanamkan prinsip yang apa ya, istilahnya fundamental untuk engineering. sekarang lebih banyak inovasi. Nah, kalau saya melihat di Tiongkok sendiri itu, mereka itu lebih banyak kepada kearah, apa istilahnya, pengembangan teknologi yang sudah ada. Jadi mereka inovasinya yang lebih dikembangkan. karena mereka, boleh dibilang, mungkin kalau kita bandingkan Apple to Apple dengan negara maju seperti Amerika atau Eropa, mungkin start mereka akan agak terlambat. Tapi mereka bisa mengejar itu dengan cara inovasi, terus mereka mengejar patent, dan saya merasa waktu saya studi S3 saya itu memang di, apa istilahnya, di push atau dirangsang untuk memang harus bisa mematenkan sesuatu. Jadi kalau boleh dibilang mungkin memang Tiongkok sekarang banyak, sudah banyak pematenkan penemuan-penemuan mereka. Jadi itu yang, kalau fundamental mereka mungkin bisa mencontoh dari basic-basic dari misalkan teknologi kereta api, teknologi otomotif, teknologi permesinan dan sebagainya. Tapi mereka lebih baik dalam hal inovasi tadi, Pak. Jadi ketinggalan Tiongkok selama beberapa dekade dalam tempoh hanya 40 tahun, bisa mengejar keterbelakangan mereka dengan barat, melalui inovasi-inovasi tersebut? Iya, betul. Dan saya lihat memang banyak dulu kan mahasiswa-mahasiswa Tiongkok memang yang dikirim oleh pemerintahnya untuk bisa menimba ilmu ke negara-negara maju. Dan mereka begitu lulus, langsung diminta kembali untuk bisa mengembangkan negaranya. Dan itu yang mungkin memang sangat berdampak besar untuk pemajuan Tiongkok itu sendiri dari segi mungkin dari teknologi, dari ekonomi, dan lain sebagainya. Itu mulai dari pemerintahan dan shopping, ya? Iya, dan shopping sepertinya. Terus kita kembali ke masalah yang selama ini kita kenal bahwa di Tiongkok katanya Islam, umat Islam itu ditekan. Apakah itu betul? Umat Islam dari, bisa lebih spesifik Pak, umat Islam yang apakah? Di Xinjiang ya, katanya di provinsi tertentu. Karena umat Islam di Tiongkok itu kalau saya lihat selama saya di sana itu cukup, memang tidak mayoritas, tapi saya bisa melihat ada dalam jumlah yang cukup banyak, tidak bisa diberang sedikit juga. Karena saya ingat, kalau setiap surat Jumat saya selalu pergi ke masjid, dan dekat tempat tinggal saya di sana juga ada masjid, dan restoran halal pun banyak. Jadi saya sebagai seorang Muslim tidak merasa kesulitan untuk mencari warung makan yang halal. Kemudian untuk saya beribadah pun tidak ada hambatan. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi Pak Anton, kalau secara Xinjiang, saya memang kenal beberapa personal teman-teman saya yang dari Xinjiang, karena memang pasti di setiap universitas itu menerima mahasiswa yang berasal dari Xinjiang. Dan ada teman dekat saya juga orang Xinjiang, dan sepertinya kalau saya lihat itu bukan dari sudut pandang agama. Kalau saya melihat mungkin dari sudut pandang budaya dan kultur, itu yang saya lihat, yang mereka sendiri merasa agak, bukan mengeluh, tapi mungkin ada gap terjadi. Karena kalau boleh dibilang, suku mayoritas di Tiongkok itu kan suku Han. dan itu hampir mayoritas bisa mungkin 80-90 persen, dan selebihnya itu ya suku-suku minoritas yang lain, dan Xinjiang atau Uyghur itu salah satu etnis minoritas. Kalau dibilang Islam sendiri, ya tidak hanya Xinjiang Uyghur saja Pak, karena suku Huwi itu yang laksamana Cenghe itu, itu berasal dari etnis minoritas Huwi, terus ada etnis minoritas Kazak dan Uzbek dan lain sebagainya, dan mereka baik-baik saja. Saya tidak melihat, dan masjid-masjid itu yang memang rata-rata, karena memang Huwi itu yang lebih tersebar juga, jadi mereka yang mengorganisasikan masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat permasalahan yang saya lihat di Uyghur Xinjiang itu bukan lebih ke agama, tapi mungkin lebih ke kultur tadi Pak. Jadi yang di Xinjiang itu budaya, tapi yang di Uyghur? Ya, betul Pak, budaya. Yang di agama itu suku Uyghur ya? Ya, jadi Uyghur itu suku yang berada di daerah autonomous region namanya Xinjiang. Xinjiang itu ada provinsi, dan sukunya itu suku Uyghur di sana. Ya, jadi mereka kalau boleh di bilang kan autonomous region, jadi memang provinsinya sudah diberi otonomi, jadi mereka bisa apa istilahnya. Saya belum pernah ke sana, tapi teman-teman saya yang cerita ke Xinjiang itu, bangunannya mereka ada masjid dan lain sebagainya, dan bentuk-untuk bangunannya itu memang bangunan-bangunan seperti budaya-budaya Asia yang lebih kepada Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya, karena memang kan secara ras mereka lebih dekat ke sana gitu Pak. Dan bahasa mereka sendiri kan juga ada, dan kalau saya lihat teman-teman saya yang pada saat kuliah itu, mereka ke melaksanakan sholat Jum'at, kami melaksanakan sholat id, dan lain sebagainya itu, ya tidak ada halangan sama sekali. Dan mereka karena suku minoritas itu di Tiongkok itu diberikan privilege gitu Pak, sepertinya. Jadi ya saya tidak merasakan itu sama sekali sih sebenarnya selama saya berkuliah di sana gitu. Jadi artinya informasi yang Mas Agus berikan, itu sama yang saya dengar dari seperti lulusan dokter PhD juga ya, S3 Novi Basuki ya, dan juga Charles Johnson dari Amerika ya. Jadi perang media yang ada antara Barat dan Tiongkok sendiri, dari keterangan informasi yang Mas Agus berikan, terus Novi Basuki dan Charles Johnson, ternyata itu cocok gitu ya. Jadi tidak betul sebenarnya apa yang diisukan di media Barat bahwa Islam ditindas di Tiongkok. Iya, kalau saya mungkin setuju dengan teman-teman tadi yang mengatakan memang tidak ada penindasan, karena mungkin ini hanya sebagai propaganda dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Tiongkok untuk bisa berkembang dan maju gitu, mungkin ya lebih ke arah propaganda jadinya. Tetapi memang saya merasa Tiongkok sendiri itu pun juga tidak 100% kita bisa katakan istilahnya, karena mereka kan negara yang memang masyarakatnya besar sekali. Jadi mereka ingin supaya tidak ada namanya perpecahan-perpecahan mungkin di daerah-daerah lain. Jadi ya bagaimana untuk mengontrol masyarakat dalam jumlah besar itu ya mungkin ada beberapa caranya mereka yang mungkin buat kita yang tinggal di Indonesia agak bertanya-tanya juga gitu Pak. Tapi itu mungkin kita harus mengerti karena itu memang untuk kepentingan negara itu sendiri. Jadi ada beberapa momen saya juga merasa mungkin censorship-nya itu ketat sekali di sana. Karena memang penggunaan YouTube itu tidak bisa, terus Google. Mereka tidak membuka akses untuk YouTube dan Google dan semacam media sosial-media sosial di Facebook dan sebagainya itu yang berasal dari negara lain. Tapi mereka punya versinya mereka sendiri gitu. Dan tidak kalah bagusnya. Apa? Kalau kita YouTube mereka apa namanya? Mereka namanya Yoku. Terus Googlenya mereka itu namanya Baidu. Terus Whatsappnya mereka itu namanya WeChat. Dan mereka ada Alibaba dan sebagainya. Dan itu malah semakin besar di dunia internasional. Tapi itu memang propagandanya mereka juga gitu Pak. Jadi ya bagaimana memproteksi kepentingan internal negaranya itu saya pikir. Jadi ada satu ketika saya waktu itu di rumah sedang menonton. Dan kalau nggak salah mereka itu jadi saya tinggal di dormitory mahasiswa asing. Jadi di TV itu kalau nggak salah ada mereka juga ada channel CNN. Terus kemudian waktu itu ada satu peristiwa. Saya kurang ingat peristiwanya tapi melibatkan pemerintah Tiongkok. Dan biasa kan media-media barat itu suka mencari-cari kesalahan. Nah pada saat CNN memutar tayangan itu tiba-tiba TV-nya langsung tiba-tiba mati. Jadi memang saya bertanya-tanya kenapa mati. Oh ya akhirnya saya juga mungkin paham. Ada mungkin inilah proteksi gitu. Jadi mungkin itu salah satunya. Terus ya apa lagi ya nasionalismenya orang Tiongkok itu sangat tinggi gitu Pak. Jadi udah ditanamkan dari kecil bahwa ya dari semenjak kecil bahwa Tiongkok itu ya. Secara nasionalist saya akui memang mereka bagus untuk menanamkan nilai-nilai nasionalismenya. Sistem komunikasi barat Amerika tidak bisa masuk ke dalam sistem mereka? Ya itu kalau lewat media sosial, lewat media-media TV, radio, dan sebagainya mungkin tidak bisa. Tapi ya secara kultur saya melihat sudah sangat barat sih kalau di Tiongkok itu Pak. Dan apalagi pengaruh budaya, pengaruh apa namanya, olahraga misalkan. Karena olahraga basket sendiri sangat populer di Tiongkok. Karena saya kan penggemar olahraga juga. Saya penggemar basket dan sebagainya. Jadi pemain-pemain bintang dari NBA itu sangat-sangat dikagumi oleh teman-teman saya yang orang Tiongkok. Dan mereka sangat berkiblat sama mereka. Dan kalau dari segi budaya mungkin pengaruh-pengaruh barat, mereka cukup menerima. Tapi dari segi pengaruh untuk politik dan sebagainya mereka agak ketat. Tapi menarik yang Mas Bagus katakan tadi bahwa suku Han ya 80%. Jadi hampir sama dengan kita ya. Jawa kira-kira 80%, 70%, sisanya suku-suku lainnya di Indonesia ya. Iya, betul Pak. Itu yang memang terjadi di sana. Jadi mayoritas warga Tiongkok itu memang suku Han. Jadi mereka yang sudah dari zaman Kaisar dulu sudah paling dominan di sana. Jadi suku-suku minoritas pun ada. Dan bagusnya yang saya lihat itu ya itu tadi untuk meredam sepalatisme dan lain sebagainya ya. Mungkin suku-suku minoritas itu ya diberikan privilege gitu Pak. Jadi meskipun seperti apa namanya sebelum tahun 2000 saya kurang ingat pasti. Tapi suku Han itu hanya boleh punya anak satu. Satu anak per keluarga. Sedangkan suku-suku minoritas boleh punya anak satu, dua, tiga, dan seterusnya gitu. Dan mungkin ada untuk masuk ke universitas juga ada beberapa slot khusus untuk suku-suku minoritas. Jadi ya meskipun Han itu mayoritas tapi mereka tidak merasa superior. Mereka masih merangkul suku-suku minoritas juga gitu Pak. Menarik sekali ya Pak. Seperti di Al-Quran sendiri disebutkan, belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Iya. Itu dia. Makanya saya akhirnya merefleksikan ke patah tadi itu yang dari Al-Quran ya menutup ilmulah sampai ke negeri Cina itu yang saya akhirnya ya mungkin itu bisa saya pakai juga. Dan sampai sekarang pun saya juga masih istilahnya bahasa Mandarin itu masih saya praktekan sampai sekarang. Karena di Australia ini kan banyak sekali juga teman-teman dari Tiongkok dan saya masih komunikasi mereka dengan memakai bahasa Mandarin dan cukup membantu. Saya masih ingat kalau masalah Tiongkok saya biasanya mendengar Eric Lee namanya. Orang akademisi orang Tiongkok. Eric Lee. Dia bilang tidak pernah dalam sejarah manusia. Hanya dalam tempo 40 tahun. Bisa mengangkat taraf hidup. Dari tingkat penelitian sampai ke tingkat menengah atas ya. Hanya baru terjadi ini di Tiongkok. Jadi tidak heran ya. Kalau menurut Profesor Mahbubani dari Singapura, dia bilang bahwa tidak mungkin kebudayaan Amerika yang 250 tahun mengalahkan 5.000 kebudayaan. Menarik ya analogi dari Profesor Mahbubani sendiri ya. Iya. Itu tua. Iya, kalau saya melihat mereka dari tahun 80-an itu juga saya hanya melihat Tiongkok itu ya dulu sebagai negara yang tertutup dan terbelakang gitu. Karena mereka lahir tahun 80 dan yang saya lihat dari saya tonton di media, TV, dan baca-baca buku di, semasa saya di Indonesia ya, Tiongkok itu ya sangat-sangat terbelakang dulu gitu Pak. Dan semenjak, apa namanya, tahun 2000-an ke sini dan itu perubahannya sangat-sangat pesat. Tiongkok apalagi kalau kita kota-kota besar di sana itu sangat-sangat takjub dengan kemajuan infrastrukturnya yang mereka kembangkan di sana. Ya, itu sangat-sangat luar biasa kalau saya boleh bilang. Kemudian Mas Bagus sendiri, engineering-nya engineering apa? Saya mekanikkan, mekanikkan engineering. Ya, betul. Jadi, saya lebih memfokuskan pada perkembangan desain dari engineering dan fokus saya waktu saya studi di Tiongkok itu ke, apa namanya, penelitian tentang robot and man underwater vehicle. Jadi, kebetulan lab yang saya gabung itu sedang mengembangkan kendaraan otonomus yang bisa ditempatkan di medan-medan berbahaya seperti di bawah laut atau di luar angkasa dan sebagainya. Dan saya masuk dalam tim itu. Kemudian, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke baca puisi ya. Iya, Pak. Asumsi orang bahwa engineering mind, pikiran engineering itu berbeda dengan pikiran fakultas atau disiplin-disiplin yang lain. Bagaimana komentar Mas Bagus sendiri? Ya, saya pribadi karena berkecimpung dengan engineering dari S1, S2, dan S3 ya. Kalau engineering itu sangat broad Pak, sangat universal ya. Dan yang saya lihat itu banyak hal yang bisa kita perdalam dari dunia engineering gitu. Dan kalau dibilang berbeda dari fakultas-fakultas yang lain, ya mungkin memang karena kita kan bergeraknya itu di dunia yang besar gitu. Jadi memang agak lebih harus firm. Kalau memang sesuai dengan aturan gitu. Kalau A ya A, B ya B gitu. Jadi ada ruang-ruang inovasi yang bisa dibangun, tapi harus selalu pada pakemnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengembangkan si mengembangan dirinya itu sendiri ya. Nah, tadi istilahnya kembali ke inovasi kita sendiri gitu Pak. Kalau engineering itu lebih ke sana. Oke, silakan sebagai penutup untuk baca puisi, pantun, nyanyi, apapun, silakan. Pantun apa nih Pak? Atau bahasa Cina atau bahasa Mandarin, silakan. Saya mungkin lihat ini dulu Pak ya. Terutama dari suatu kebudayaan yang tertua ya. Silakan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, silakan. Bahasa apa saja. Oke. Sebentar Pak, saya... Sebentar Pak, saya... Sebentar. Karena memang Good Morning Indonesia with Pauty emang tujuannya apa? Memanjukan bahasa Indonesia melalui puisi dan musik ya? Iya, iya. Mungkin saya... Saya ada puisi cinta aja Pak. Oke. Oh, ini aja Pak. Saya mungkin bacakan ini. Jadi ada Mandarin-nya, terus ada... Sense rate bahasa Indonesia-nya juga Pak. Oke. Maaf, maaf. Mungkin pepatah saja Pak ya, kalau boleh. Iya, silakan. Ya. Ada pepatah di China yang berkata... Jadi itu kalau kita ketikan dalam bahasa Indonesia adalah hal yang besar dimulai dari hal yang sangat kecil. Jadi prinsipnya untuk memulai, untuk mencapai kesuksesan mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Jadi jangan berharap sesuatu akan besar jika kita tidak memulai dari sesuatu yang kecil. Jadi butuh sabaran, keteguhan hati, dan kerja keras. Jadi weita, shayu, miau, siau. Ya, itu tadi Pak. Kalau saya boleh sharing. Baik, terima kasih. Mas Bagus ya. Sekali lagi terima kasih. Dan kita akan sambung dalam episode kedua nanti ya. Baik, terima kasih. Dan salam diaspora. Sama-sama Pak, dan salam diaspora. Sama-sama Pak, dan salam diaspora.